Oke next 29 pada sebuah tali yang ditegangkan secara vertikal dengan berat berarti diketahui itu masa tali adalah 200 gram. Kita ganti ke kilo adalah 200 per seribu atau sama dengan 2 per, ini corotkan 2 per 10. Nah kilogram merambat sebuah gelombang dengan kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon. Jika panjang tali tersebut L sama dengan 2 meter, masa tali tersebut adalah, oh ini berat beban ya, M aja berarti. Nah karena ini, jadi ini bisa kita cari F ya, F pake rumus M kali G, nah berarti 2 per 10 dikali 10 sama dengan corot dapat 2 newton. Nah ini kita pake nanti buat nyari yang ditanyakan masa tali, MT kan. Nah jadi masa tali dengan masa beban beda ya. Nah jadi, nah rumus yang kita gunakan itu adalah V sama dengan akar F kali L per M. V kita 10, F 2, L kita 2 per M kita adalah, nah masa tali ini yang ditanya, jadi ini rumus masa tali ya. Nah jadi ini supaya hilang akarnya kita kuadratkan, berarti ini dapat 100 sama dengan 2 kali 2, 4 per MT. Jadi MT sama dengan 4 per 100, 4 per 100 adalah 0,04 kilogram. Jadi kalau kita ubah ke gram, itu sama dikali seribu kan, jadinya 40 gram. Dah, sehingga jawabannya adalah yang A. Terima kasih. Terima kasih.